lihat 321 akan saya start apakah si paint ini akan berputar nanti lihat 321 nah lihat teman-teman jadi disini ada satu buah rangkaian doll starter ya yang sudah kemarin saya buat jadi rangkaian doll starter ini nanti akan saya masukkan ke panel ini jika teman-teman belum pernah memasangnya jadi saya akan coba memasang rangkaian ini ke dalam panel ini bagi yang belum nonton untuk cara merakit panel doll starter sudah saya bahas ya di video sebelumnya linknya ada di atas ini ya atau teman-teman bisa lihat link deskripsi di video ini Oke jadi yang pertama akan saya pasangkan dulu lampu-lampu ini ya lampu-lampu ini dipasangkan di yang ketiga lubang ini untuk yang pushbuttonnya sudah saya pasang ya jadi nanti pushbutton ini akan saya rubah pakai pushbutton yang ini Oke kita buka dulu untuk panelnya nah dalam panelnya seperti ini saya akan pasangkan dulu si lampu ini di lubang-lubang ini Oke saya pasangkan dulu sebentar teman-teman Oke teman-teman sudah saya pasangkan lihat untuk pilot namenya di nanti ini yang hijau ini untuk starnya ini untuk overload ini untuk stopnya Oke sekarang kita tinggal pasangkan saja untuk panelnya yang sudah saya buat kemarin yaitu yang ini saya akan mempasangkan di panel sini cara pasangnya gampang sekali teman-teman kita tinggal masukkan saja untuk tatakan panel ini ya ke dalam sini lihat nah sudah terpasang teman-teman kita ketengahin ya supaya lebih jelas lagi nah kayak gini nah disini ini sebenarnya sudah ada baut-bautnya ya tinggal kita kasih mur bautnya aja nah teman-teman sudah saya pasangkan ya untuk rangkaiannya atau untuk panelnya di sini ada emergensinya mau saya lepas dulu ya untuk emergensinya nanti saya pasang ulang kembali supaya tidak berantakan gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman disini untuk perakitan panel sudah selesai ya saya akan coba uji untuk panel ini apakah panel ini bisa bekerja dengan baik teman-teman oke teman-teman disini saya sudah kasih tegangan dulu yang 220 volt belum ke rangkaian dayanya nah disini tadi saya pasangkan untuk emergensinya ya saya ambil saja di luar saja kayak gini biasanya pemasangan emergensi ini berada di area lokal ya berada di dekat motor tiga pasannya tetapi saya contohkan disini hanya di dekat panel saja ya supaya teman-teman pada jelas oke teman-teman disini saya akan coba on-kan dulu untuk MCB satu pasannya ya lihat kita on-kan nah disini bisa dilihat nah teman-teman ketika di on-kan maka si lampu indikator ini ya yang warna merah ini akan langsung menyala menandakan bahwa si motor tiga pasannya lagi standby atau siap di start nah sekarang saya akan coba on-kan untuk push button yang star ini yang warna hijau ini lihat 321 nah lihat ketika di start maka lampu hijau ini menyala teman-teman lihat menandakan nanti si motor tiga pasannya lagi running kita stop kembali ya lihat nah menyala kembali untuk yang pilot lem yang warna merah ini nah disini saya akan coba sambungkan ke motor tiga pasah yang dicontohkan nanti saya menggunakan van teman-teman nah saya contohkan nanti ke van kipas ini yang akan nanti saya sambungkan ke output yang ada di kontaktor sini oke saya akan pasangkan dulu sebentar teman-teman oke teman-teman disini untuk motor tiga pasannya sudah saya contohkan oleh van supaya teman-teman nanti pada paham oke akan saya on-kan dulu untuk MCB tiga pas saya yang ini lihat nah sudah saya on-kan berarti nanti ke area van ini akan siap ready untuk di start nah lihat teman-teman disini saya akan tutup dulu panelnya nah jadi disini nanti akan saya start untuk si motor tiga pasannya melalui persebatan yang warna hijau ini disini untuk yang lampu warna merah ini sudah standby menandakan bahwa motor tiga pas ini sudah siap di start lihat 321 akan saya start Apakah si pen ini akan berputar nanti lihat 321 nah lihat teman-teman pennya kita berputar ya menandakan bahwa motor tiga pasal sudah running teman-teman saya akan stop kembali lihat nah posisi stop udah standby kembali kita start lagi nah motor langsung berputar kembali nah sekarang ketika motor lagi berputar saya akan coba matikan dari overload teman-teman kita buka dulu kita akan matikan dari di overload sini teman-teman untuk mengujinya kita tinggal tekan saja yang ada di overload sini kita akan buka dulu lihat nah disini kan ada tombol merah kita tinggal tekan saja teman-teman 321 akan saya tekan nah ketika ditekan maka akan otomatis si motor tiga pas ini akan langsung mati ketika memproteksi beban lebih di motor tiga pas ini dan untuk indikator lampunya disini sudah menyala lihat nah menyala warna kuning disini stop juga menyala menandakan bahwa motor tiga pasanya sudah pasti mati teman-teman jika stopnya menyala dan overload juga menyala maka otomatis si motor tiga pas ini sedang ada gangguan beban lebih teman-teman nah ketika sudah diperbaiki si motor tiga pas ini ya kita tinggal reset aja untuk yang ada di overload sini dengan menekan yang warna biru ini lihat kan saya tekan 321 nah ketika ditekan maka akan otomatis lampu yang kuning ini atau yang overload ini akan mati kembali menandakan bahwa motor tiga pas ini siap start kembali lihat akan saya start kembali ya melalui push button yang warna hijau ini kita start lihat nah motor tiga pas menyala kembali atau berputar kembali nah sekarang saya akan coba akan stop motor tiga pas ini melalui emergency push button teman-teman stop ini dengan cara kita tekan lihat 321 nah teman-teman lihat motor tiga pasannya akan mati-matinya dari emergency stop ini jika kita start pun tidak akan terjadi apa-apa teman-teman karena posisinya di emergency push button untuk cara meresetnya kita tinggal putar aja ke kanan maka nanti otomatis akan teriset kembali nah kalau sudah gini bisa di start kembali untuk motornya lihat nah kayak gitu teman-teman Oke sekarang kita stop kembali nah jadi gitu teman-teman untuk cara kerja dari panel ini ya panel ini adalah panel doll starter atau self-holding yang dimana sering dipakai di industri-industri jika teman-teman ingin merakitnya sudah saya seri yang di video sebelumnya cek linknya di deskripsi video ini baik Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!